Hari ini saya akan memberikan beberapa saham pilihan yang berpotensi naik di saat corona atau pandemi. Saya mau mengingatkan promo spesial yaitu welcome bonus di bulan Agustus sampai tanggal 14 September. Buat kalian yang deposit di bulan ini, ada welcome bonus hingga 600 dolar. Jadi manfaatkan kesempatan ini dan register di bulan ini. Syarat dan ketentuan ada di kolom deskripsi. Sebelum video ini dimulai, ayo tekan dulu tombol subscribe dan juga lonceng notifikasi supaya kalian mendapatkan notifikasi ketika saya upload. Di video kali ini saya akan memberikan 6 pilihan saham yang terkait dengan pelayanan kesehatan atau juga yang terkait dengan virus corona. Jadi 6 saham ini mempunyai potensi profit yang cukup menjanjikan, yang berpotensi naik di saat corona atau pandemi. Jadi 6 saham ini mempunyai potensi profit yang cukup menjanjikan. Yang pertama, kalian pasti sudah sangat gembira sekali, terutama saat ini kalian semua serba online. Terutama kalian yang menggunakannya saat meeting. Tidak lain adalah zoom video communication. dengan tikar ZM. Harga saham semenjak corona, saham zoom mengalami kenaikan hampir 4 kali lipat atau 400%. Harga saham zoom dari $70 melunjak tajam menjadi $270. Masih ada potensi untuk naik karena masalah corona mungkin masih 1 tahun lagi. Marketnya sangat besar sekali ya. Dan bukan hanya kalangan perusaha yang menggunakan zoom, tetapi kalangan student atau murid juga sekarang sudah menggunakan zoom. Terutama yang study from home atau work from home. Semua menggunakan zoom. Peluang saham yang kedua adalah mungkin kalian semua juga sudah kenal, yaitu Johnson & Johnson atau tikernya J&J. Johnson & Johnson sekarang sudah mengembangkan semacam support system yang ada kaitannya dengan COVID-19. Johnson & Johnson merupakan perusahaan yang sudah ada sejak lama dan sudah diketahui reputasinya. Sebenarnya juga kita bisa lihat di mana-mana. Ketika pandemi, perusahaan ini tidak goyah, bahkan mengalami kenaikan. Yang ketiga terkait dengan riset vaksin yang sedang dikerjakan untuk memerangi COVID-19. Saham dengan tiket GILD atau Gilead Science. Gilead Science ini adalah perusahaan yang kalau kalian lihat di New York Tech, ini maksudnya terdaftar di Nasdaq. Jadi kalau kalian tahu, Mendesivir ini dikembangkan oleh Gilead Science yang sedang diuji coba di Wuhan, China. Dan sudah mendapatkan lampu hijau dari pemerintah China untuk melakukan riset. Kalau sampai vaksinnya berhasil, ini akan menjadi sumber profit untuk perusahaan Gilead Science. Gilead Science juga merupakan salah satu leading company untuk melakukan riset tentang vaksin. Kalau kita lihat GILD saat pandemi, harga saham justru melejit. Saham yang keempat adalah Ngoce Holding atau tikernya ROG ZU. ZU ini adalah terdaftar di Zurich. Ini adalah perusahaan Jerman. Jadi, Rochelle Holding ini merupakan salah satu perusahaan farmasi yang pertama. Lalu saham yang kelima adalah dengan tikar CLX atau Clorox. Perusahaan Clorox ini banyak memproduksi seperti pemutih, disubasa, dan disinfektan. Harga saham naik terus, terutama saat Corona. Salah satu yang perusahaannya perform paling bagus sekali saat Corona. Kenaikan harga saham di atas 50% sejak pandemi. Lalu yang keenam ada Chairman Group atau dengan tikar CHE. Listed atau terdaftar di New York Stock Exchange atau NYSE. Ini adalah perusahaan yang outsourcing perawat. Jadi, sepertinya sudah kalian perhatikan, jadi semua perusahaan ini dapat bertahan, bahkan harga saham semakin naik, bahkan melejit saat pandemi. Mungkin ini adalah salah satu dari 6 pilihan saham yang bisa kalian masukkan ke dalam portfolio kalian atau perkembangkan untuk diinvestasikan. Kalau kalian perhatikan, memang saham-saham teknologi semua melejit. Seperti Apple dan Facebook, Amazon, Alibaba, Zoom juga yang naik belakangan 100%. Kenapa? Karena saat ini semua dipaksa sebuah online, jadi perusahaan teknologi saat ini menjadi primadona. Dan kalian bisa melakukan semua investasi ini dengan menggunakan e-Toro. Dengan e-Toro, kalian bisa membeli saham-saham internasional seperti perusahaan US, New York Stock Exchange, atau NYSE, dan juga NASDAQ, dan masih banyak lagi. Jadi, saham-saham dari pilihan saham ada banyak sekali, dan banyak sekali perusahaan yang performansi yang bagus bahkan saat pandemi malah saminnya naik, di mana saham lokal saja belum mengalami recovery. Itu adalah 6 saham yang terkait dengan trius corona yang berpotensi untuk naik. Kalau Anda memiliki pendapat yang lain, silakan komen di bawah, nanti akan kita bahas di video selanjutnya. Di e-Toro ada fasilitas yang namanya CopyTrend, di mana kalian bisa menduplikasi portfolio daripada investor profesional. Karena harga emas sekarang cenderung naik, saya sendiri suka melakukan trading emas. Terima kasih buat kalian yang sudah menduplikasi atau CopyTrend portfolio saya di e-Toro. Kalian bisa lihat sendiri bulan ini saya up cukup banyak karena triadik emas. Kalian bisa menduplikasi portfolio saya dengan CopyTrend, jadi tinggal setelah saja Jonas Leong, lalu tinggal tekan tombol Copy. Dan jangan lupa gunakan bonus 100 ribu dolar di akun virtual Anda ketika Anda register dengan link di kolom deskripsi untuk latihan. Kalian juga bisa bergabung di komunitas trading, di Telegram, link ada di kolom deskripsi, gratis teman-teman. Di sana kalian bisa memposting trading apa yang kalian lakukan. Itu saja video kali ini dan saya akan jumpa kalian di video selanjutnya. Saya menggunakan e-Toro untuk melakukan investasi. e-Toro merupakan broker multi-aset di mana Anda dapat berinvestasi pada pasar keuangan global. Seperti di saham, komoditas, forex, cryptocurrency, atau di ETF. Sampai jumpa di video selanjutnya.